Reformata Shalom Saya pendeta Bikman Sirait Mendirikan tabloid Reformata Untuk melengkapi umat Tuhan Dalam berbagai aspek Sehingga memperkaya Pemahaman iman Kristi Reformata Mengupas masalah Sosial politik Gereja, tokoh Konsultasi keluarga Konsultasi teologi Dan lain-lain Dapatkan segera Reformata Di toko-toko buku Kristen Konter gereja di kota Anda Atau menjadi mitra Reformata Dengan berlangganan Dan dapat selalu menghubungi kami Di Jakarta Melalui telpon 021 392 4229 021 392 4229 Atau melalui HP 0811 991087 0811 991087 Tabloid Reformata Tabloid kita bersama Salam sejahtera Para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali Dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia Yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan Kepala Gereja Melalui Media Untuk memperluas Wawasan Umat Tuhan Pamah juga Menerbitkan Tabloid Kristen Reformata Dapatkan 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 juga Buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait Dan kaset kotba Yang sudah tersedia Puluhan serinya Semuanya dapat Anda Peroleh di toko-toko Buku Kristen Di kota Anda Atau Agen Reformata Setempat Seluruh hasil Keuntungan penjualan Akan digunakan Untuk membiayai Pelayanan Media Dan pendidikan Di PD Saan Melalui Yayasan Mikah Yang juga didirikan Oleh Pendeta Bikman Sirait Doakan Pelayanan Pamah lainnya Di 14 stasiun Radio Di berbagai kota Agar terus Bertambah Dan bertumbuh Kini Tibalah saatnya Kita akan menikmati Kebenaran Firman Tuhan Bersama Pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera Sosera yang kekasih Kembali kita bertemu Dan kita akan Melanjutkan lagi Manusia yang manusia Di dalam bagian Akibat kejatuhan Dan Janji Allah Nah ini sangat menarik sekali Karena ini merupakan Satu momentum Yang Sangat Tragis Ironis Menyayat hati Tetapi sekaligus Juga satu kondisi Yang sangat menyenangkan Menggairahkan Mengapa Karena bagaimana kita Belajar melihat Cinta kasih dan Keselamatan Telah dikerjakan Jauh Sebelum manusia Mampu untuk Memikirkannya Kejadian pasal 3 ayat 15 Kejadian pasal 3 ayat 15 Saya akan bacakan Untuk kita Bersama-sama 3 ayat 15 Aku akan mengadakan Permusuhan antara Engkau dan Perempuan ini Antara keturunanmu Dan keturunannya Keturunannya Akan meremukkan Kepalamu Dan engkau akan Meremukkan Tumitnya Nah sustra yang kekasih Di dalam bagian inilah Sebetulnya Nyata sekali Bagaimana Satu Rencana agung Allah Dinyatakan Yaitu Keselamatan Atas hidup manusia Nah Yang menjadi menarik Adalah rencana agung ini Dinyatakan bagaimana Kita melihat Bagaimana Dikatakan Keturunan Dari Perempuan ini Ini Membicarakan Keturunan Dari manusia Yang kemudian Masuk di dalam Garis Yehuda Lalu muncullah Yesus Kristus Mesias Agung Yang datang ke dalam dunia Melalui Perawan Atau anak Darah Maria Dan juga Bagaimana Iblis itu Terus menerus Di dalam Keturunan Ural Yang dikatakan Terus Mengecoh Terus Mengacaukan Dan akhirnya Ia berhasil Dikatakan Meremukkan Tumit Anak manusia Tetapi Anak manusia itu Berhasil Meremukkan Kepala Ular Itu Itulah Puncak Dimana Salib Itu Terjadi Sekilas Kita melihat Sepertinya Yesus Kalah Bukan Tetapi Sesetinya Ia hanya Diremukkan Tumit Kakinya Tetapi Dia mengalami Kemenangan Yang sangat Luar Biasa Karena Bangkit Daripada Kematian Menang Atas Dosa Dia Meremukkan Kepala Ular Itu Nah Apa yang Sudah terjadi Di masa kita disini Bersama dengan kita disini Menjadi sesuai fakta Yang tidak terbantah Bagaimana cinta Kasih Allah Dinyatakan Dalam hidup manusia Seluruhnya Menjadi aktual Seluruhnya Menjadi tampak nyata Seluruhnya Menjadi sangat Luar biasa Indah Oleh karena Itulah Keselamatan Yang sangat Bernilai Tinggi Itu kita syukuri Dalam hidup kita Lebih Dari apapun Yang kita Bisa Pikirkan Lebih Dari apapun Yang bisa Kita Bayangkan Lebih Dari apapun Yang bisa Kita Katakan Itulah Keselamatan Dengan nilai Yang sangat Luar biasa Itu Dengan nilai Gegap Gempita Yang mendatangkan Kesukaan Yang tak terkira Itu Itulah Keselamatan Itu Oleh karena itu Sangat menarik Sekali bahwa Keselamatan Atau berita Injil itu Dikumanangkan Justru Di dalam Kondisi Ketika Manusia Jatuh Kedalam Dosa Sehingga Di dalam Ayat Sebelumnya Bagaimana Kemudian Tuhan Marah Kepada Manusia Akan Apa yang Telah Mereka Kerjakan Tuhan Marah Terhadap Manusia Untuk Perlawanan Dan Ketidak Taatan Tetapi Di dalam Kemarahan Atau Murka Yang Berapi Api Itu Kita Tetapi Pengampunan Pun Mengikutinya Maka Sostran Kekasih Ketika Puncak Kegagalan Hidup Manusia Jatuh Kedalam Dosa Yang Mengakibatkan Manusia Kehilangan Privilegenya Sebagai Manusia Yang Mengakibatkan Manusia Kehilangan Nuansa Kebahagiaannya Sebagai Manusia Yang Membuat Manusia Itu Kehilangan Hubungan Atau Relasi Yang Manis Antara Dia Dengan Dirinya Dia Dengan Lingkungannya Dia Dengan Alanya Dan Dia Dengan Alam Semesta Dimana Dia Tinggal Sekarang Di tengah-tengah Kehilangan Itu Muncul Pengharapan Yang Sangat Luar Biasa Sekarang Di tengah-tengah Kehilangan Dan Murka Allah Itu Muncul Pengharapan Yang Tak Terbilang Sungguh Luar Biasa Kasih Allah Kasih Yang Dinyatakan Ketika Manusia Belum Meminta Kasih Yang Dinyatakan Ketika Manusia Belum Memikirkannya Kasih Yang Dinyatakan Mendahului Kesadaran Manusia Akan Kebutuhan Akan Kasih Itu Sendiri Kasih Yang Diberikan Yang Mendahului Kesadaran Manusia Akan Kebutuhan Kasih Allah Sudah Memberikannya Sesudah Koyang Kekasih Ketika Manusianya Terpuruk Terbengong Dengan Dosa Yang Dibikin Dan Akibat Yang Datang Allah Sudah Menyatakannya Bukankah Ini Luar Biasa Bukankah Ini Sebuah Kebanggaan Yang Sangat Hebat Di Dalam Kehidupan Kekristenan Tetapi Sayang Sekali Tak Banyak Kita Menjelajah Untuk Menemukan Kesejatian Cinta Kasih Tak Banyak Kita Menjelajah Untuk Menemukan Momentum Pemberian Itu Sehingga Akhirnya Kita Keringkali Kurang Menghargai Makna Pengampunan Yang Dikerjakan Kasih Dibalik Segala Apa Yang Sudah Dilakukannya Kasih Yang Melampaui Akal Dan Pikiran Kasih Yang Melampaui Segala Logika Yang Kita Miliki Kasih Yang Unlimited Nah Karena Itu Menarik Sekali Sesuara Yang Kekasih Nah Jadi Di dalam Bagian Bagian Seperti Ini Di tengah Kesempatan Ini Mari Kita Melihat Janji Alah Pertama Kalian Keselamatan Dinyatakan Bukan Karena Manusia Menyadari Dosa Lalu Berkata Tuhan Ampuni Aku Tidak Inilah Momentumnya Justru Janji Alah Itu Dinyatakan Bersamaan Dengan Penghukuman Yang Diberikannya Kepada Manusia Karena Kesalahan Yang Sudah Dibuat Oleh Manusia Itu Maka Janji Dan Hukuman Datang Bersamaan Itu Orang Suka Menyebutnya Berkat Dan Kasih Tak Bisa Diabaikan Dalam Keadilan Allah Allah Yang Adil Akan Memberkati Tetapi Allah Yang Adil Juga Akan Menghukum Ia Memberkati Orang Yang Taat Ia Menghukum Orang Yang Sal Itu Tuntutan Keadilan Yang Harus Dipenuhi Bagaimana Allah Menetapkannya Menjadi Sebuah Keputusan Dan Keadilan Itu Diwarnai Oleh Kesucian Yang Tak Terhindarkan Maka Kesucian Allah Mewujudkan Keadilan Keadilan Mendatangkan Dua Titik Pengampunan Tetapi Menjadi Lebih Hebat Lagi Adalah Penghukuman Diberikan Ketika Manusia Itu Didapati Bersalah Tetapi Pengampunan Diberikan Ketika Manusia Itu Belum Menyadari Apa Yang Dilakukannya Dan Akibat Yang Didapatnya Bukankah Ini Sebuah Paradoks Yang Sangat Luar Biasa Di Dalam Tindakan Allah Yang Menghukum Dan Mengampuni Sebuah Tindakan Yang Luar Biasa Yang Allah Kerjakan Bagi Umat Manusia Sehingga Sesudara Pengharapan Janji Evangelical Atau Evangelical Itu Kabar Gembira Itu Kabar Sukacita Itu Injil Itu Jangan Terlambat Sudara Pikir Sudah Berkumandangnya Itu Hanya Di Bukit Golgota Nunjau Disana Sebelum Bukit Golgota Tiba Nunjau Disana Sebelum Yesus Menyatakan Diri Menjadi Anak Manusia Melalui Anak Dara Maria Nunjau Disana Ketika Manusia Dalam Keberdosaan Dan Belum Menyadari Apa Akibat Yang Akan Ditanggung Nunjau Disana Dia Sudah Menyatakan Janjinya Untuk Menyelamatkan Manusia Itu Sebab Seharusnya Manusia Mampu Mensyukuri Apa yang Allah Kerjakan Dengan Rasa Syukur Yang Tak Henti Yaitu Dengan Memberikan Seluruh Diri Menjadi Sebuah Pengabdian Yang Aktual Di dalam Kehidupan Sehari Hari Tetapi Sayang Sekali Bukan Manusia Justru Kehilangan Jati Dirinya Dan Akhirnya Tak Mampu Menghargai Dirinya Karena Itulah Kalau Sudara Berkata Sudara Sudah Menerima Tuhan Yesus Karena Itulah Kalau Sudara Berkata Sudara Telah Menerima Janji Allah Maka Seharusnya Hidup Kita Berpadanan Kepada Injil Itu Menjadi Seperti Apa Yang Dikehendakinya Marilah Sudara Kita Menyadari Betul-betul Akan Nilai Daripada Janji Itu Nah Kita Akan Membuat Sedikit Perhitungan Alkitab Mengatakan Ada Tiga Orang Berhutang Seribu Sepuluh Ribu Seratus Ribu Kalau Tiga Orang Ini Sama-sama Dihapuskan Hutangnya Siapa Yang Paling Bahagia Kita Semua Akan Sebakat Setuju Untuk Mengatakan Yang Seratus Ribu Pasti Yang Seratus Ribu Akan Bahagia Setengah Mati Karena Nyaris Tak Mungkin Dia Menunasi Hutangnya Yang Seribu Saja Bahagia Luar Biasa Dia Bahagia Luar Biasa Dan Berterima Kasih Setengah Mati Kepada Yang Menghapuskan Dosan Yang Seribu Agak Terima Kasih Tapi Tidak Seperti Yang Seratus Ribu Yang Seribu Terima Kasih Tapi Mungkin Dia Bilang Terima Kasih Seribu Dihapuskan Tapi Kalau Tidak Dihapuskan Saya Kira Kira Bisa Bayarlah Tetapi Seratus Ribu Sudah Merasa Tak Mungkin Lagi Untuk Melunasinya Sehingga Penghapusan Utang Itu Sangat Membahagiakan Dia Saudara Ini Step Pertama Yang Perlu Kita Pikir Sama Sama Untuk Memahami Janji Allah Ketika Kita Menyadari Keberdosaan Kita Apa Yang Kita Pikir Apakah Kita Berkata Saya Dulu Baik Cinta Kasih Tuhan Yang Tidak Seberapa Karena Saya Memang Baik Dasarnya Saya Aktivis Oh Saya Ini Suka Ini Suka Itu Suka Kasih Ini Kasih Itulah Oh Dan Oh Dan Oh Maka Kita Merasa Kita Hebat Kita Luar Biasa Kita Merasa Kita Jagok Kita Hebat Kita Perkasa Maka Kita Merasa Ah Kecil Dasaku Sehingga Ketika Tuhan Mengampuni Kita Berasa Diampuni Dari Sedikit Kesalahan Kita Tidak Mampu Merasakan Kita Diampuni Dari Banyak Kesalahan Akibat Sudah Barang Bentuk Kita Tidak Mampu Menghargai Pengampunan Itu Kita Tidak Mampu Lagi Menghargai Janji Itu Ketidaktahuan Kita Akan Kasih Yang Dinyatakan Jauh Ketika Masih Manusia Berdosa Mengakibatkan Ketidak Mampuan Kita Menghargai Janji Itu Sendiri Berkat Injil Sehingga Kabar Suka Cita Itu Sering Kali Tidak Lagi Menjadi Kabar Suka Cita Yang Menjadi Kabar Suka Cita Ya Suka Citalah Karena Lain Dari Yang Lain Itu Saja Tetapi Tidak Ada Sesuatu Nilai Plus Atau Yang Terlalu Luar Biasa Pada Janji Itu Bukankah Ini Sangat Menyidikan Tetapi Itulah Sikap Dan Perlaku Banyak Anak Manusia Di Dalam Kehidupan Ini Mengakibatkan Berbagai Kesalahan Yang Sangat Menyidikan Kita Tak seharusnya Kita Memainkan Peran Seperti Itu Kita Tak seharusnya Kita Terjebak Di Situ Kita Sudah Seharusnya Kita Mampu Untuk Menemukan Keberdosaan Yang Paling Dalam Dari Hidup Kita Maka Pertama Saya Pikir Kita Perlu Duduk Diam Dulu Kesadaran Akan Keberdosaan Akan Membuat Kita Mampu Menghargai Janji Allah Dan Kesadaran Kita Akan Keberdosaan Yang Paling Dalam Itu Akan Menolong Kita Untuk Menemukan Kepuasan Hidup Ini Kita Seringkali Bersungut Atas Hidup Kurang Ini Kurang Itu Mana Janji Allah Banyak Sekali Orang Mengklaim Dengan Kepongahan Yang Luar Biasa Seakan Akan Allah Itu Allah Yang Tuli Yang Tahu Apa Yang Harus Dilakukannya Maafkan Saya Ya Allah Mendengar Dan Dia Tahu Apa Berteriak Teriak Dalam Dirimu Dalam Hidup Dia Tahu Tetapi Orang Bertirak Hanyalah Orang Orang Yang Keringkali Tidak Menyadari Akan Pengampunan Allah Yang Besar Itu Sebetulnya Tak Ada Yang Bisa Menggerisahkan Kita Tak Dosa Tak Akibat Dosa Tidak Sakit Penyakit Tidak Kemiskinan Tidak Ada Yang Bisa Menyusahkan Kita Ancaman Dosa Menjadi Kecil Bagi kita Setan Itu Bukan Apa Sakit Penyakit Kemiskinan Bukan Apa Kenapa Lah Uang dari Dosa Yang Begitu Berat Saga Kita Dilepaskan Dosa Yang Membinasakan Kita Diselamatkan Bahkan Kita Mempunyai Kehidupan Lah Kok Situ Habis Habisan Terperangkap Dalam Kekecewaan Mendalam Hanya Karena Kegagalan Pekerjaan Hanya Karena Sakit Lah Lah Lalu Dimana Iman Kita Apa Nilai Keselamatan Bagi Saya Banyak Sekali Orang Hanya Ribut Soal Sembuh Hanya Ribut Soal Kaya Tapi Tak Pernah Tahu Lagi Bersyukur Soal Keselamatan Yang Tuhan Sudah Kerjakan Sekar Tuhan 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 Karena Dia Menyembuhkan Sekarang Tuhan 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 Karena Dia Memberi Kekayaan Waduh Kalau Orang Kristen Model Begini Waduh Keluar Sanda Dukun Banyak Yang Begitu Begituan Allah Mampu Menyembuhkan Saja Menyembuhkan Bahkan Membangkitkan Dari Kematian Dan Jika Dia Mau Kerjakan Itu Terjadi Pada Dirimu Kau Puntembang Tangan Bisa Sembuh Dirimu Tapi Persoalan Pertama Yang Perlu Kita Pikirkan Adalah Keselamatan Yang Sudah Dikerjakannya Harga Itu Janji Yang Sudah Dikerjakannya Dan Jauh Di Taman Eden Ketika Bapak Moyang Kita Bapaknya Manusia Yang Bernama Adam Dan Hawa Sudah Berbuat Kesalahan Dan Dosa Yang Secara Reseprentasi Mewakili Seluruh Kita Umat Manusia Berdosa Disana Janji Sudah Bukankah Seharusnya Kita Bersyukur Kepada Dia Yang Memikirkan Kita Sebelum Kita Sendiri Berpikir Tentang Diri Kita Oleh Karena Itulah Sosra Yang Kekasih Belajar Menghitung Dosamu Dosa Kita Yang Ditebus Ini Bukanlah Dosa Yang Sedikit Yang Kalau Nggak Ditebus Juga Nggak Apa Apa Dosa Kita Yang Ditebus Itu Satu Dosa Yang Limpa Yang Mematikan Kita Tetapi Diberikannya Kita Kehidupan Oleh Kemurahan Yang Luar Biasa Karena Itu Belajarlah Menghargai Kasihnya Yang Melewati Apa Yang Bisa Kita Pikirkan Kita Bayangkan Itu Dengan Hidup Mensyukuri Anugerahnya Melakukan Apa Yang Dikehendakinya Artinya Kejatuhan Kepada Dosa Pada Saat Yang Bersamaan Ada Pengharapan Yang Luar Biasa Yang Allah Berikan Artinya Lagi Seharusnya Akibat Kejatuhan Itu Tak Berlarut Larut Menghancurkan Hidup Manusia Kau Manusia Itu Bersegera Untuk Takut Kepada Tuhan Dan Hidup Takut Kepada Perintah Tuhan Tetapi Sayangnya Nurani Mereka Dipimpin Torat Diberikan Bahkan Akhirnya Injil Pada Era Kita Berapa Banyak Orang Kristen Yang Hidup Takut Akan Tuhan Kalau Saudara Tak Takut Akan Tuhan Jangan Jangan Pernah Bermimpi Hidup Akan Menemukan Kebahagiaan Karena Kebahagiaan Hanya Ada Akan Takut Akan Alam Kalau Kau Mengalami Kesusahan Kepahitan Keketiran Mencekam Menghabiskan Hidup Saya Berkata Jangan Pernah Kau Gentar Dan Takut Dalam Hidup Kalau Ia Menyelamatkan Engkau Apakah Lagi Meloloskan Kita Melepaskan Kita Dari Kesulitan Hidup Ini Betapa mudahnya Bagi dia Oleh karena itu Syukurilah Pengampunan Yang Diberikannya Bangunlah Sosotraku Dari Berbagai Kesulitan Yang Kau Hadapi Jangan Pernah Berkata Sudah Sekian Lama Saya Berdoa Tapi Tuhan Tak Menjawab Nanti Duduk Bukan Itu Ceritanya Bukan Itu Kisahnya Tetapi Bagaimana Yang Paling Penting Di Dalam Hidup Kita Kita Melakukan Apa Yang Tuhan Ajarkan Itulah Pengharapannya Karena Itu Kerjakan Itu Dia Sudah Memberikan Jadi Sebetulnya Ngotot Minta Apa yang Kita Inginkan Itu Memalukan Sekarang Tuhan Itu Tidak Bisa Melakukan Tapi Ada Pula Orang Berargumen Itulah Tandanya Doa Yang Bertalu Talu No Doa Yang Bertalu Talu Doa Ketekunan Yang Dinaikkan Dengan Penuh Pengharapan Bukan Doa Yang Diulang Ulang Karena Tuhan Tidak Suka Doa Yang Diulang Doa Yang Bertil Seperti Orang Tidak Beriman Saja Kan Betul Sekali Maka Iman Itu Muncul Dari Kesadaran Keselamatan Yang Diberikan Tuhan Penghargaan Ternal Anugerah Keselamatan Mengaplikasikan Tindakan Dalam Kehidupan Yang Aktual Itu Loh Waduh Betapa Menyenangkannya Betapa Menggairahkannya Ikut Tuhan Itu Bangun Lah Dari Kesesakan Dari Kemarahan Kepada Tuhan Jangan Lagi Meluarkan Sumpah Serata Kejengkelan Kepada Tuhan Tidak Pada Tempatnya Itu Kalau Memang Sungguh Kau Orang Sudah Diselamatkan Entahlah Kalau Memang Kau Belum Diselamatkan Tapi Jikalau Memang Orang Orang Sudah Diselamatkan Pegang Janji Tuhan Berjalan Pada Jalannya Maka Kau 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 Melewati Masa-Masa Krisis Bahkan Sakit Penyakit Yang Kau Alami Kau Akan Tersenyum Melewati Masa-Masa Krisis Penipisan Dompet Kau Akan Tersenyum Menghadapi Kepahitan Keketiran Hidup Bukan Karena Kau Hebat Dan Kuat Tapi Tuhan Memampukan Dan Kau Mampu Karena Pertolongan Ruh Kudus Pertolongan Ruh Kudus Yang Membawa Kau Pada Kesadaran Betapa Kita Najis Dan Sudah Ditebus Artinya Hari-hari Hidup Kita Akan Dipeliharanya Bukan Karena Itu Percayalah Pada Tuhan Dan Jangan Lari Dari Janji Pegang Janji Itu Dengan Hidup Takut Akan Dia Bukan Mengumbar Hawa Nafsu Biarlah Kiranya Nama Tuhan Dipermuliakan Lewat Hidup Kita Supaya Kita Boleh Menjadi Manusia Manusia Kristen Yang Tangguh Dan Bermutu Bukankah Begitu Sesudah Selamat Berjuang Jadi Orang Bermutu Amen Kita Berdoa Kami Bersyukur Berterima kasih Kepada Tuhan Yang Menolong Kami Dalam Perenungan Kami Mampukan Kami Bukan Saja Merenung Tapi Menemukan Kesejatian Untuk Hidup Takut Akan Tuhan Karena Itu Tolonglah Pimpin Kami Dalam Kasih Mu Ya Bapak Mampukan Kami Dalam Cintamu Sehingga Dalam Tangan Mu Tuntem Pimpin Dalam Cinta Kasih Mu Kiranya Program Ini Sungguh Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Terima Kasih Bapak Dalam Nama Yesus Kisus Tuhan Kami Hidup Kami Naikan Doa Kami Terpujilah Tuhan Amen Kita Telah Mendengarkan Firman Tuhan Yang Disampaikan Oleh Pendeta Bikman Siret Bagi Anda Yang Merasa Diberkati Dan Ingin Menjadi Silahkan Menghubungi Kami Melalui Telepon 392 4229 392 4229 Atau Melalui SMS Di 0811 99 1087 0811 99 1087 Atau Juga Bisa Mengikuti Website Kami Di www.yapama.com www.yapama.com Sampai Bertemu Kembali Di Waktu Dan Gelombang Yang Sama Tuhan Memberkati